Bupati Sanggau, Paulusadi, Dampingi, Pangdam 12, TPR, Mai Jenteni, Muhammad Nur, Rahmat, Rinjau Posko, PPKM, dan Rumah Isolasi COVID-19 Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa 27 Juli 2021. Hadir Ketua Posko, PPKM Kecamatan Kapuas, Camat Kapuas, Jemain. Dalam kuncinya bagaimana kita menahan inak-inak itu, agar tidak seluar. Ada orang-orang yang berinfeksi, atau terkapa tidak berinteraksi dengan orang lain. Ini perlu ada kesadaran kolektif di masyarakat. Ini masalahnya, kita sama yang baik, sama komentar masyarakat. Itu bagaimana bersama-sama, baik-baik, itu bisa, kita tidak menyadari. Ini orang-orang yang beratulis di layak MP, misalnya dilakukan di nomerak, Mereka sek-RT itu juga harus menjadari. Jadi, ini kepentingan yang lebih besar. Tidak yang lebih penting RT lagi. Ini, harus kita, apa, hindulkan lagi keluarga di masyarakat kita. Satu padu, mengatasi penanganan ke-tidak. Karena apabila inak ini, bisa dikankan dikasih, inak ini, inak ini, ya. Jadi, seolah-olah, kita punya teman-tidak. Kalau begitu, kita berjalan, dalam waktu lima jam, atau ke-10 jam. Kemudian, kita akan dites, maksudnya negatif, tapi kita selesai. Kita selesai. Kita harus bersama-sama, bersama-sama. Sementara itu, Kepala Puskesma Sanggau, Basilius, menyebutkan bukannya rumah isolasi cadangan ini untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19. Pertanian ini dapat kami sampaikan. Sekarang kita berada di posko rumah isolasi. Di sini, kita sudah menyiapkan ada 10 unit ruang untuk isolasi mandiri. Yang kita peruntukkan untuk dalam rangka mengantisipasi kalau terjadi lonjakan pasien COVID-19 di wilayah Kepala Puskesma Sanggau. Dan ini kita kerjakan bersama. Di sini, kita sediakan ada 10 unit ruang isolasinya. Nah, nanti dalam rangka perawatan lanjutan untuk semua hal pasien yang berkonfirmasi, kita tangani melalui Puskesma Sanggau. Nah, nanti ada petugas doktornya dan petugas kematauannya. Nah, tujuan kita laksanakan adanya rumah isolasi di sini, di Kecamatan Kapuas ini bersama dengan dari Satgas Kecamatan untuk mengantisipasi lonjakan. Jadi, kalau misalnya terlalu banyak pasien yang di rumah isolasi yang sanggau permainan dan yang sanggau di Sambuja, kita bisa tampung dan kita bisa layani di posko rumah isolasi di wilayah Kecamatan Kapuas. Kita berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kapuas, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian dari permunan, dari kegiatan-kegiatan yang simpannya, sehingga kita semua dapat mengutus matematik penolahan COVID-19 di wilayah Kecamatan Kapuas. Di tempat yang sama, Ketua MPJ Pemuda Pancasila, Kabupaten Sanggau, Suherman, menyambut baik pesan Pangdam 12 TBR MyJNTNI Muhammad Nur Rahmat. Soal bahu-membahu tangan COVID-19, kami dari Pemuda Pancasila, Kabupaten Sanggau, siap jadi relawan tangan COVID-19. Tegas Suherman didampingi warga 1 Abang Arianto. Petangraya POS melaporkan dari Sanggau, Kalimantan, Parah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!